Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi para pencari tutorial Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rejeki lancar dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara download Windows 10 terbaru 2021 Setelah nanti kamu selesai download Windows 10 ini, kamu bisa nonton video saya selanjutnya Tutorial cara membuat bootable flash disk Windows tanpa software Sebelum saya memulai caranya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial Supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Pertama kita buka browser apa saja bebas, boleh Firefox atau Google Chrome Di laptop saya ini menggunakan browser Google Chrome Langsung saja kita buka browser Google Chrome dengan cara ketik di sini Google Chrome Enter Setelah masuk ke browser Google Chrome, kemudian di kolom URL ini, kamu ketik download Windows 10 Enter Nah kita klik yang ini ya, yang download Windows 10 disk image, kita klik Kemudian kita diarahkan masuk ke websitenya Microsoft, kita scroll ke bawah Setelah kita pilih download tool no, otomatis ke download ya yang di bawah ini nih Download selesai ya, kita buka lagi folder nya disini nih, nama filenya media kreatian tools 21h1 Setelah selesai di download, kita buka file nya kita jalankan dengan cara klik kanan Kemudian pilih run as administrator Kita tunggu terlebih dahulu Kita tunggu terlebih dahulu Kita sudah masuk ke Windows 10 setup Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu dari atas sampai bawah Setelah dibaca semua Kemudian kita pilih accept Kita tunggu loading nya Setelah itu Muncul pertanyaan What do you want to do? Artinya apa yang ingin kamu lakukan Kalau yang ini upgrade this PC no Artinya tingkatkan PC ini sekarang Maksudnya jika di laptop kalian masih menggunakan Windows 7 atau Windows 8 Kalian bisa di upgrade ke Windows 10 Dengan memilih yang atas ya upgrade this PC no Sedangkan kalau yang di bawah ini Create installation media USB flash drive DVD or ISO file for another PC Artinya buat media instalasi USB flash drive DVD atau file ISO untuk PC lain Maksudnya untuk filenya disimpan di flash disk atau DPD untuk bisa di install di laptop atau komputer yang lain Jadi sesuaikan yang mana ingin kalian pilih Di video ini saya ingin download saja Jadi saya pilih yang bawah Kemudian pilih next Di tampilan ini kalian bisa memilih bahasa dan arsitektur Dengan cara hilangkan checklist Di sini kalian bisa pilih bahasa Terus edition nya Windows 10 Arsitektur nya 32 bit atau 64 bit ya Di sini sesuaikan dengan laptop kamu ya Di laptop saya ini menggunakan 64 bit Jika sudah memilih kemudian kita pilih next Tampilan selanjutnya Tampilan selanjutnya Di folder dokumen dengan nama Windows 10 Pilih save Tunggu proses download nya selesai Di sini akan membutuhkan waktu yang cukup lama Tampilan selanjutnya Terima kasih Tampilan selanjutnya Terima kasih Terima kasih Tampilan selanjutnya Tampilan selanjutnya Tampilan selanjutnya Tampilan selanjutnya Oke sekian dulu ya video kali ini Jangan lupa tekan like dan share Untuk video saya ini dan subscribe channel NHJR tutorial Sehingga kamu bisa mendapatkan video video terbaru Setiap kali saya mempublikasikan video baru Di channel NHJR tutorial ini Sekian terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton